Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman semua Semoga sehat-sehat saja Ini kita lagi di jalan Jadi Ini jam 5 Waktu Indonesia bagian tengah Rencananya kita mau makan Malam gitu ya Di tempat makan Baru jadi ada cafe Itu daerah Sandik Lombok Barat Cafe nya lumayan Bagus Karena view nya juga keren Terus ya instagramable gitu lah Nah sebelum Kita ke tempat makan Ini kita lagi jalan Mau jemput mamanya anak-anak dulu Di kantornya Habis itu kita jalan Ke tempat makan Oke Kalau kalian mau tau tempat makanya Seperti apa Ikutin terus guys Restoran ini sebetulnya sudah ada Sejak tahun 2016 2016 ternyata dan kami memang baru tau di tahun 2020 ini guys Jadi langsung saja kita menuju kesana dan kita lihat bagaimana restorannya Nah ini dia kita sudah sampai di restorannya guys Nama restorannya adalah Panjawangan B&B Resto Jadi kalau kalian mau kesini Kalian langsung aja buka maps Ketik langsung Panjawangan Resto Atau Panjawangan B&B Nanti kalian langsung ditujukan Ke tempat ini guys Nah ini guys tempatnya Ini di jalan Bukit Serayu Jadi kalau dari Mataram ya Mataram itu kita Ngelewatin dulu Jalan apa Bisa lewat Ke Sengigi bisa Atau juga bisa lewat Ke Gunung Sari Nah jadi tempatnya ini Lumayan keren Dari view nya juga Keren banget nih Kita bisa lihat sunset Nanti gue akan bikin lainnya sih Apa Timelapse nya ya Keren nih kayaknya nih Mudah-mudahan sih Awannya Gak ada Jadi Kita bisa lihat langsung Sunset nya Oke Boleh Sampai jumpa gak Save ini untuk menu-menunya guys jadi seafood ada nasi goreng ini cemilanya kayak lumpia risos gorengan nah ini dia makanannya guys ini ada gorengan bala-bala kalau disini namanya otot kalau di Jawa Barat namanya bala-bala kalau bahasa Indonesia apa namanya makuannya lagi makan apa makan spageti Oh lagi makan spageti sambil lihat sunset masih lagi makan pizza mantap guys tempatnya guys ya guys ya ini namanya penyawangan penyawangan Resto penyawangan Resto itu kalau nggak salah ya karena saya orang Sunda ini kemungkinan adalah restoran Sunda di Bandung nggak ada ya penyawangan itu emang bahasa Sunda kalau di Lombok nggak tahu ini juga sih ada nama penyawangan atau enggak hmm mantap ini apa nih sambonnya sambel kacang ini emang biasanya kalau daerah tasik kalau makan bala-bala atau otot itu pakenya sambel kacang kalau di sini makan otot biasanya pakai apa sambel cuka ya kalau nggak salah ya apa ya itu sambel manis-manis gitu suka ada kalau gorengan gitu nah kalau disini pakenya itu tapi kalau di Jawa Barat biasanya sambel kacang enak guys kalian wajib kesini cobain sambil makan sambil nikmatin sunset kalau udah hujan karena emang sekarang musim hujan jadi agak susah biasanya nyari sunset pokoknya lumayan dan keren lah selamat menikmati oke guys cukup sekian vlog kali ini semoga ini bermanfaat buat kalian warga Lombok atau wisatawan baik itu lokal maupun mancanegara yang memang sedang cari tempat makan yang kozi abis penyawangan B&B & Resto ini pokoknya recommended banget guys oke sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati